Halo Assalamualaikum, selamat datang di resep Hernis Hari ini saya akan membuat kembang gula kelapa Modal kelapa dan gula pasir Bunda bisa dapetin sajian istimewa Untuk isian toples lebaran Yang penasaran sama resepnya Simak videonya sampai selesai Jangan lupa klik like, komen, dan klik subscribe dulu ya Terima kasih resep dan cara membuat Pertama, siapkan 1 butir kelapa Gunakan kelapa setengah tua Kumpas kelapa tersebut Sehingga bagian bawah kelapa bersih Seperti ini ya Kalau masih ada coklat-coklat dikit juga gak apa-apa Kemudian siapkan parutan kentang Yang seperti ini bentuknya ya bun Lubang-lubang seperti ini Atau di tempat saya namanya gesretan kentang ya Selanjutnya parut kelapa tersebut Sehingga tekstur kelapanya Menjadi panjang dan ukurannya Lebih kecil Jika kelapa sudah selesai diparut atau digesret Hasilnya sebanyak ini Selanjutnya cuci kelapa tersebut Cukup 1 kali cuci Atau 1 kali bilas Sehingga perlu bolak-balik mencucinya ya Supaya kandungan dari kelapanya pun Masih terjaga dan rasanya juga masih enak Kelapa sudah selesai dicuci Tiriskan kelapa Supaya airnya turun Lalu bagi kelapa menjadi 2 bagian Sama banyak Jika bunda mau membuat 2 warna Kalau mau membuat 3 warna Berarti bunda membaginya menjadi 3 bagian Setelah kelapa selesai dibagi menjadi 2 bagian Kelapa siap untuk dimasak Siapkan 125 gram gula pasir Vanili bubuk 1 saset Sejumput garam Air 150 ml atau 3 per 4 gelas Pewarna makanan merah muda sedikit saja Atau sesuai dengan selera masing-masing untuk warnanya Aduk-aduk Masak sampai mendidih Setelah mendidih Masukkan 1 bagian kelapa yang sudah disiapkan di awal tadi Masukkan semuanya ya bund atau 1 bagian kelapa tersebut Aduk-aduk sampai tercampur merata Masak sampai kelapanya matang dan airnya habis Selama proses masak Jangan lupa sambil sesekali diaduk Supaya kelapanya matang merata Kalau air gula sudah mulai habis Aduk-aduk terus kelapa Supaya tidak gosong Dan untuk memastikan air gulanya sudah habis atau belum Jadi harus diaduk-aduk terus Kunci membuat kembang gula kelapa Yaitu pada proses memasak kelapanya ya bund Masak kelapa sampai air gulanya benar-benar habis Kalau air gulanya sudah tidak ada atau sudah habis Matikan api kompor Masak kelapa cukup seperti ini saja ya bund Jangan sampai kelapanya mengkristal dengan gula Kalau kelapanya dimasak sampai gulanya mengkristal Ketika dicetak akan susah Cukup seperti ini saja ya bund Angkat dan kembang gula kelapanya siap untuk dicetak Siapkan loyang Loyang tidak perlu dioles apa-apa Letakkan 1 sendok makan kembang gula kelapa ke dalam loyang Sambil dirapihkan ya bentuk kelapanya Supaya saling menempel dan bentuknya rapi Jika sudah selesai hasilnya seperti ini Kembang gula kelapanya bisa disisikan terlebih dahulu Selanjutnya saya akan membuat yang kedua Siapkan gula pasir 125 gram atau setengah gelas Tambahkan sedikit garam 1 saset vanili bubuk Tambahkan air 150 ml atau 3 per 4 gelas Aduk-aduk sampai tercampur merata Dan masak sampai mendidih Kemudian masukkan 1 bagian kelapa yang sudah diserut dan disiapkan di awal tadi ya bund Aduk-aduk sampai tercampur merata Masak sampai air gulanya menyusut atau berkurang Jangan lupa sesekali diaduk supaya kelapa matang merata Setelah air gulanya sudah mulai habis Air gulanya masih ada tapi tinggal sedikit banget ya bund Nah ini akan saya ambil sebagian Untuk membuat gula kelapa yang warna putih Saya ambil secukupnya saja ya bund Sisa kelapa yang masih saya masak Saya beri 1,4 sendok teh pasta pandan Aduk-aduk Masak terus sampai air gulanya habis Setelah air gula habis Dan tidak ada lagi air gula yang ada di wajan Seperti ini ya bund Sudah tidak ada air gula Matikan api kompor Masak kelapa cukup seperti ini saja Jangan sampai gula mengkristal Kalau sudah mengkristal nanti susah dicetak ya Matikan kompor angka dan cetak gula kelapa ke dalam loyang Setelah semua kembang gula kelapa selesai dicetak Kembang gula kelapa siap untuk dijemur di bawah sinar matahari Jemur kembang gula kelapa selama 1-2 hari Atau selesaikan dengan panas darah masing-masing ya Sampai gula kelapanya kering Setelah kembang gula kelapa selesai dijemur Kembang gula kelapanya siap untuk dinikmati Atau siap untuk dikemas di toples Kembang gula kelapa yang dimasak dengan air gula sampai habis Hasilnya seperti ini ya bun Tekstur dari kembang gula kelapanya garing Ketika kembang gula kelapa diangkat dari loyang Kembang gula kelapanya akan menyatu Hasilnya mirip dengan yang dijual Kemudian untuk hasil kembang gula kelapa yang berwarna putih Pas tadi saya masak air gulanya masih ada ya bun Ketika sudah dicetak sudah dijemur Hasil kembang gula kelapanya ambiar Teksturnya masih basah Dan kuncinya untuk membuat kembang gula kelapa Yaitu saat proses memasak air gulanya Harus benar-benar sampai habis Tapi tidak sampai mengkristal ya Selanjutnya kembang gula kelapanya bisa dikemas Di toples masing-masing di rumah Setelah kembang gula kelapa Selesai dikemas di dalam toples hasilnya Seperti ini bun Satu resepnya bisa menghasilkan 3 toples ukuran 10,5 cm Yang penasaran sama rasanya Saya akan coba untuk tekstur ini garing ya bun Untuk tahap lamanya sekitar 1 bulanan Asal disimpan dalam kondisi kering ya Kalau masih basah jangan disimpan di dalam toples Nanti jadi cepat basi kembang gula kelapanya Bismillahirrohmanirrohim Saya coba dulu Rasanya manis, harum aroma vanila atau vanili Gurih dari kelapa dan ini enak Silahkan bunda coba di rumah ya Karena resepnya ini gampang dan rasanya enak banget Bisa jadi alternatif Buat yang bosan dengan kue lebaran Bisa coba resep kali ini Sekian video yang dapat saya sampaikan Semoga videonya bermanfaat Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian video ini Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa klik like, komen dan share di seluruh sosial media anda Supaya videonya lebih bermanfaat lagi Jangan lupa subscribe Wassalamualaikum